assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba memperbaiki atau menghidupkan kembali baterai dari sebuah lampu emergensi yang sudah tidak bisa menyimpan kembali atau terlalu bisa dikategori mati lampu emergensi ini ada yang bertegangan 4V ada juga yang bertegangan 6V seperti yang besari 6V kebanyakan orang perbaiki dengan berbagai teknik dan cara ada yang menggunakan air mineral ada yang menggunakan air argi yang warna biru ada yang menggunakan air dari pembuangan limbah air AC tapi saya akan mencoba pada kesempatan ini dengan menggunakan air argi sur yaitu air argi yang mengandung asam sulfat atau H2SO4 yang konon mempunyai daya antar atau daya simpan dan bisa menghantarkan arus listrik atau untuk media penghantar kita akan coba memperbaiki agi yang bertegangan lampu seperti yang saya pegang ini oke langkah pertama kita siapkan obeng biasanya kalau kita amati di permukaan lagi ini akan ada semacam lubang yang kecil itu sebenarnya disitu di fungsi kan untuk membuka kembali untuk untuk membuka jadi istilahnya dari pabriknya sana sudah disediakan itu untuk membuka untuk mengisi air oke sudah terbuka eh terlihat ada tiga lubang disitu ada tiga sel nanti akan kita buka kita buka penutupnya oke kita buka lang-lang banyak sekali cara ataupun track yang digunakan teman-teman ya ada yang menggunakan cairan ya daeran air mineral dan sebagainya tapi pada kok saya lebih memilih untuk menggunakan air sur tadi karena air sur itu ada kandungan asam sulfatnya oke kita sudah sediakan air surnya kita isi kita isi kira-kira sekitar 300 mili atau 500 mili saja enggak usah terlalu penuh yang penting sel 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 di dalamnya itu bisa basah atau membasahi sel sel yang ada di aki ini kita enggak perlu terlalu banyak seperti aki pengisian aki oke kalau sudah terisi kita akan tutup kembali dan nantinya akan kita sebelum kita gunakan kita akan charging dulu atau kita charge kalau kita nggak punya adapter kita bisa menggunakan lampu emergency-nya kita pasangkan kita enggak perlu dinyalakan oke kita sudah tertutup kita tutup satu persatu setelah kita tutup kita tutup balik permukaannya oke sudah rapi kembali setelah terisi tadi dengan air sur kita charging dengan menggunakan adapter bertegangan 9 pol atau 7 pol boleh kalau 6 pol memang rata-rata menggunakan 9 tapi jangan terlalu lama terlalu lama kira-kira 30 atau 35 menit saja untuk meyakinkan bahwa janya kita bisa direcas kembali oke oke sebelum sebelum kita kita tes dulu apakah sudah terjadi pengisian oke ternyata sudah ada pergerakan angka berarti ada indikasi aki bisa di charging kembali tapi kita biarkan dulu antara 30 sampai 35 menit setelah itu kita cabut setelah 30 menit charging kita cabut kita tes dulu menggunakan apometer atau multitester apakah sudah menunjukkan tegangan oke ternyata benar teman-teman sudah menunjukkan dan angka 6,67 artinya artinya aki sudah bisa di charge kembali dan tentunya pasti bisa digunakan untuk membuktikan kita gunakan lampu LED 6 pol coba apakah bisa untuk lebih jelasnya kita coba kembali apakah nyala jadi teman-teman ternyata aki arsul bisa menyalakan dan menghidupkan kembali baterai lampu emergency atau lampu darut menjadi nyala kembali dan jika video ini bermanfaat tolong di like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih